Pemprov Bangka Beritung memberikan penanganan yang cukup baik bagi pasien yang tertular virus COVID-19 selama menjalankan karantina. Akibatnya pasien lebih cepat pulih dengan angka kesembuhan cukup tinggi, sehingga menempatkan provinsi ini menjadi terbaik se-Indonesia dalam hal penanganan COVID-19. Balai Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Beritung ini salah satu lokasi yang disulat menjadi Wisma Karantina bagi pasien COVID-19. Sejak pandemi corona melanda dunia beberapa bulan lalu. Selain di sini, asrama haji juga digunakan sebagai tempat karantina mengingat terbatasnya ruangan yang tersedia di Balai Diklat. Agar pasien cepat pulih dari virus COVID-19 Pemprov Bangka Beritung, memberikan penanganan yang cukup baik bagi para pasien. Para pasien selalu diberi makan dengan menu 4 sehat lima sempurna sebanyak 3 kali sehari, yang telah disediakan oleh pihak Pemprov Bangka Beritung. Selain itu, fasilitas tempat tidur sangat nyaman dan bersih seperti hotel. Penanganan yang seperti ini membuat salah satu pasien COVID-19 Sri Balkis Ramadanti 21 tahun, seorang mahasiswi cepat pulih dan sembuh dari COVID-19. Setelah menjalani karantina di Wisma Haji Bangka Beritung selama 10 hari, Balkis akhirnya sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Sebelumnya ia juga sempat menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta akibat kasus serupa. Setelah sembuh, ia kembali ke Bangka Beritung namun hasil tes swab ia kembali positif corona. Setelah menjalani masa karantina dan dinyatakan sehat, Saya melakukan aktivitas seperti biasa, berkumpul bersama keluarga, membantu orang tua masak, dan melakukan pekerjaan di rumah. Serta saya kuliah online juga untuk lingkungan sekitar sudah bisa menerima, tetapi juga ada yang belum bisa menerima. Saat ini, Bilkis sudah beraktifitas seperti biasa di rumahnya. Di sela-sela kuliah online, ia membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah. Dari Pangkal Pinang Bangka Beritung, Haryanto Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!